Intro Hai guys, siapa disini yang suka Gowes? Buat kalian para pecinta sepeda, Mimin mau kasih info nih tentang berbagai macam sepeda di dunia dengan fitur-fitur tercanggih dan terkeret. Tentunya semakin canggih teknologi dalam sepeda, makin mehong pula ya sis. Nah, selamat datang di channel terbaik.com dan yuk langsung aja kita bahas 7 sepeda Gowes tercanggih dan termahal di dunia. Intro Track Butterfly Madone The Butterfly Madone merupakan sepeda rancangan dari Damien Hirst. Kabarnya sepeda ini pernah digunakan Lance Armstrong dalam ajang lomba Tour de France tahun 2009 loh guys. Keren! Sesuai dengan namanya, sepeda ini berdesain sayap kupu-kupu di atas kerangka dan tepi beton sepeda. Nah, kupu-kupu inilah yang menemui kontroversi. Ternyata Damien Hirst menggunakan sayap kupu-kupu asli untuk menghias frame sepeda trek rancangannya itu. Meski demikian, The Butterfly tetap menjadi sepeda termahal di dunia yang berhasil dijual dengan harga 500 ribu dolar atau setara dengan 7,2 miliar rupiah dalam acara lelang amal. Wah, fantasis banget ya harganya! Trek Yosimoto Nara Urutan kedua sepeda termahal dalam daftar adalah Yosimoto Nara Harganya sekitar 200 ribu dolar atau setara dengan 2,9 miliar rupiah Wow! Sepeda super mahal ini pun dijual di acara pelelangan yang sama dengan Trek Butterfly Madon Trek Yosimoto Nara merupakan hasil karya eksklusif dari Yosimoto Nara Sepeda yang berkonsep kecepatan dari trek ini dihiasi dengan tanah tangan dari perancangnya yaitu logo Livestrong dan karakter kartun yang memiliki warna kuning, biru, dan hitam Dengan frame terbuat dari serat karbon berdampak akan meningkatkan kecepatan dan ringan membuat sepeda ini sangat cocok untuk balapan Untuk pertama kalinya, sepeda ini dikayu oleh debutan pembalap sepeda profesional Lance Armstrong pada tahun 2009 dalam ajang balap Tour de France Kaos Trek Madon Kaos Trek Madon memiliki sejarah yang keren Sepeda rancangan Brian Donnelly ini atau dikenal sebagai kaos merupakan tunggangan Lance Armstrong pada saat bertanding di Velta Leon Kasia tahun 2009 lalu Performa dan desain unik dari sepeda itu kemudian dibangkitkan kembali persis seperti aslinya Sepeda ini memiliki aerodinamika yang indah ditambah dengan aksesoris yang memukau Ditambah lagi desain chomper gigi Kaos Kaus pada rim dan framenya membuat Trek Madon ini terjual dengan harga 160 ribu dolar atau setara 2,3 miliar rupiah dalam acara pelelangan Aura Mania Crystal Edition Cold Bike Aura Mania Crystal Edition Cold Bike Kalau tinggal sepeda di awal menjadi sumber mahal karena Lance Armstrong dan acara amalnya Aura Mania Crystal ini beda guys Sepeda ini memiliki harga yang fantastis karena sebagian besar bodinya berlapis emas Eits, ini bukan sembarang emas ya guys Aura Mania Crystal memiliki frame berlapis emas 24 karat dan dihiasi dengan 600 biji kristal Swarovski Wow Dirilis pertama kali pada tahun 2008 oleh perusahaan Skandinavia Aura Mania dan dilengkapi sadel kulit merek Brooks dengan gagang stang yang terbuat dari kulit coklat Membuat sepeda fiksi gaya ini hanya diproduksi sebanyak 10 buah saja guys Tentu saja fiksi stylist ini menjadi barang langka dan sangat kolektif Jadi gak heran kalau sepeda ini dibanderol dengan harga 114 ribu dolar atau setara dengan 1,6 miliar rupiah Pada mulanya, track Madone 7 ditunggangi oleh Lance Armstrong saat memenangi Tour de France untuk ketujuh kalinya di tahun 2005 Sepeda ini berbagai hasil kerjasama antara Nike, Craig Pikes, tukang emas Alam Friedman, dan seniman Lenny Furuta Sepeda ini dilapisi emas kuning dan putih 14 karat dengan 7 perlian 1 karat plus 300 perlian putih Cocok banget untuk sepeda glamour yang ingin dapat solotan dari berbagai kamera Dalam pelelangan yang sama dengan tracks lainnya sepeda jenis track Madone 7 berada di posisi kelima sepeda paling mahal di dunia Track Madone 7 Diamond terjual dengan harga 75 ribu dolar atau setara dengan 1,087 miliar rupiah Chrome Hearts X Carvello Mountain Bike Carvello adalah pembuat sepeda balap terkenal yang telah berkolaborasi dengan merek aksesori sepeda motor mewah Amerika Chrome Hearts Fitur utama dari sepeda ini memiliki motif Chrome Hearts salib perak, cokulit, dan hasil karya seni yang menakjubkan Dengan harga 60 ribu dolar atau setara 873,7 juta rupiah sepeda ini tak diragukan lagi sebagai transportasi yang sangat kokoh memukau dan menarik Sepeda Rare Tiffany & Co Silver Mounted Ladies Sepeda ini sangat memukau dan berkelas diproduksi tahun 1890 dan dihargai antara 50 ribu hingga 70 ribu dolar Sepeda cantik dan memukau yang langka dan mahal ini hanya dibuat terbatas dimana salah satu pemiliknya adalah artis Lillian Russell di akhir abad 19 yang terkenal keraganggunan dan kecantikannya serta suara dan aksi panggungnya Sepeda yang spektakuler ini dirakit menggunakan sistem Tiffany Fix Gear handle dari gading yang diukir dan saddle menggunakan kulit dari Brooke Nah itu tadi liputan tentang 7 sepeda goes tercanggih dan termahal di dunia Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi